Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lili Paul Daci Teman-teman, saya ini beberapa bulan ini kan sakit, sakit darah tinggi yang tingginya itu sudah melampaui batas Nah teman-teman, saya ini sekarang menjaga pola makan Saya selain obesitas, lutut saya juga sakit, osteoartitis Jadi harus banyak mengurangi makan Dan saya itu juga ada triglycerid sangat tinggi, sangat tinggi sekali Jadi badan itu sakit semua, sering kram Nah ini benar-benar warning Saya sekarang sudah satu bulan ini nasi sedikit, tidak makan tepung sama sekali Cemilan juga saya stop Sesukanya kan saya itu cemilan-cemilan goreng Teman-teman, tempe mendoan, tahu isi, ot-ot, pisang goreng Ya pokoknya yang serba goreng-goreng Batakur, nah itu teman-teman Some, bakso, nah itu apalagi Itu kan banyak tepungnya Bakso, tepung, roti juga tepung Some, sekarang terus saya stop Demi kesehatan saya Nah ini saya ganti Cemilan seperti ini, teman-teman Saya makan ini Saya kan juga bermasalah di kulit, teman-teman Kulit muka saya itu hitam, gosong Mulai keluar flek Nah, saya ini Saya Cemilannya saya ganti ini, teman-teman Cemilan saya, saya ganti dengan Pepaya mengkau Ini belum matang Masih kriak-kriak, teman-teman Ini Ini masak pohon katanya sih Ini bukan pepaya yang Besar itu yang apa Pepaya Thailand atau California Itu bukan Ini pepaya desa Yang bulet-bulet itu loh, teman-teman Yang bulet-bulet Matang pohon Ini kebetulan dapat 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 saya beli Nah ini sekarang ganti ini cemilan saya Pepaya mengkal Sama ketimun Ya pokoknya buah-buahan lah Pepaya mengkal itu Selain untuk pencernaan Juga untuk kulit bagus Dan lain-lainnya Ini dia juga mengandung Vitamin C, karbohidrat Dan macam-macam Ini juga timun ini Banyak fungsinya Untuk darah tinggi Nurunkan darah tinggi Untuk kulit Juga bagus Ini bisa untuk lalapan Bisa untuk rujak Sebetulnya saya itu juga Ngurangi gula Teman-teman Tapi karena ini Kepingin Rujak Saya Ambil sedikit Ini saya bikin Bumbu rujak Tapi saya tidak banyak-banyak Teman-teman Cuma Untuk rasa-rasa saja sedikit Bumbu rujak Saya pernah membuat vlog Bumbu rujak ya teman-teman Pernah Apa Cara membuat Sambal rujak ini Bumbu rujak Rujak buah Rujak manis Supaya tahan lama Ada di vlog yang terdahulu Teman-teman Jadi saya kalau membuat Sambal ini Bisa tahan sampai Satu bulan Bahkan Lebih Ini ada di vlog saya Yang terdahulu ya Nah ini Saya ambil sedikit saja Ambil satu sendok saja Tidak banyak-banyak Untuk rasa-rasa saja Soalnya Apa Pepayanya itu sudah manis Pepayanya sudah manis Soalnya ini tua teman-teman Suluh di pohon katanya Teman-teman Orangnya itu yang jual Masih keras Jadi masih Keriak-keriak Masih Apa Mengkal Jadi bagus untuk Pencernaan ya teman-teman Untuk kulit juga Bagus Kulit saya sudah mulai Flek-flek Sudah hitam Sekali Nah ini Saya sekarang Saya perbanyak Buah Teman-teman Nasi sedikit Goreng-gorengan Juga saya Kurangi Sayur Diperbanyak Kayak ini teman-teman Teksturnya masih Keras Masih Ada rasa Keriak-keriak Memang Kurang Manis ya teman-teman Kalau memang Masih mengkal itu Tapi ya Demi kesehatan Makan aja Pakai bumbu rujak Tanpa sip Memang Kalau untuk rujak itu Bagusnya yang gini Teman-teman Yang masih Mengkal Jangan yang terlalu Mateng Kalau terlalu Mateng itu Glukosannya Juga beda Glukosannya Lebih banyak Kalau masih Mengkal Ini Glukosannya Masih Dikit Banyak Pokoknya Manfaatnya Masih Keras Masih Keriak-keriak Saya tutul Bumbu rujak Sedikit aja Untuk Rasa-rasa Pedasnya Pedasnya Manisnya Sebetulnya Dimakan Gini aja Ya enak Cuma Ini kok Mudaranya Puan Sekali Pengen Makan Rujak Di Surabaya Hari ini Panas Pol Panas Sekali Enak Aku kecil Saya juga sering Makan Papaya Mengkal Ngambil Di halaman Rumah Itu kan Ada Tanaman Yang Buah-buahan Ada Serikaya Jambu Mangga Terus Pepayanya Itu Sudah Ada Seretnya Merah Itu Cepet-cepetan Cepet-cepetan Ngambil Siapa yang Duluan Yang Yang Keduluan Lihat Ya Ngambil Sama Adik-adik Saya Kakak Saya Saya Itu Keluarga Besar Keluarga Delapan Delapan Keluarga Saudara Saya Jadi Kalau Ada Pepaya Jambu Cepet-cepetan Ngambil Siapa Yang Tahu Duluan Yaitu Rezekinya Soalnya Pepayanya Itu Anu Teman-teman Bulet-bulet Bulet-bulet Kecil-kecil Dari Sekali Makan Habis Kecil-kecil Kecil-kecil Pepaya Desa Pepaya Apa Tapi Enaknya Manis Sekarang Susah Nyari Apa Pepaya Seperti itu Yang Bulet-bulet Itu Bulet Bukan Yang Panjang-panjang Ini Bukan Bulet-bulet Nah Itu Susah Sekarang Nyari Itu Manis Sekali Itu Terus Saya Ambil Saya Kupas Saya Makan Itu Manis Soalnya Matang Pohon Jadi Belum Matang Sekali Masih Agak Keriak-keriak Gitu Tapi Enak Aja Timun Timun Ini Banyak Sekali Manfaatnya Juga Untuk Kulit Untuk Darah Tinggi Saya Saya Selalu Siap Di Kulkas Selalu Siap Soalnya Kadang Darah Tinggi Saya Tuh Tidak Terduga Kadang Tengah Malam Tuh Naik Atau Bangun Tidur Pusing Tengah Malam Kadang Jam 11 Jam 12 Itu Pusing Kepala Saya Selalu Sedia Kalau Sudah Pusing Langsung Dijus Langsung Diminum Itu Cepat Tapi Kalau Masih Bisa Tahan Pusingnya Ya Dimakan Gini Aja Dikunyah Kunyah Gitu Aja Kalau Sudah Pusing Sekali Minum Obat Minum Jus Ketimun 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 Juga Enak Teman Teman Untuk Lalapan Sambilan Ini Untuk Ganjal Perut Laper Ya Ganti Ganti Bukan Ini Terus Teman Teman Ya Kadang Kadang Cambu Kristal Padang Apel Apel Bapir Bongkoang Pokoknya buah 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 Yang Tidak Tidak Terlalu Asem Lalu Saya Juga Ada Lambu Sudah Untuk Mengganjal Perut Supaya Tidak Laper Soalnya Tadi Makannya Sarapannya Juga Sedikit Dua Sendok Dua Sendok Sama Sayur Sayur Gitu Teman Teman Jadi Jangan Sebelas Sudah Laper Teman Teman Karena Sedikit Makannya Tadi Nah Ini Saya Laper Saya Ganjal Dengan Makan Buah Sebelum Makan Bagusnya Makan Buah Itu Sebelum Makan Nasi Jadi Sebelum Makan Nasi Itu Kenyangi Dengan Buah Kenyangi Dengan Buah Baru Makan Nasi Ini Sudah Saya Praktikan Beberapa Minggu Ini Teman Teman Nyatanya Berat Saya Juga Turun Badan Juga Agak Enak Karbohidrat Tepung Sudah Saya Kurangi Semua Itu Malah Sama Sekali Tidak Saya Kalau Nasi Masih Dua Sendok Tiga Sendok Masih Itu Teman Teman Pengalaman Saya Tips Saya Jangan Lupa Teman Teman Yang Sudah Menonton Saya Doakan Sehat Panjang Umur Murah Rezeki Dan Jangan Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Di Subscribe Di Like Di Comment Dan Ditonton Sampai Selesai Terima Kasih Dadah Selesai